Kebakaran terjadi di XO Stars Coffee di Jalan Pulau Bacan, Kelurahan Jagabaya 2, Waihalim, Bandar Lampung pada Sabtu 29 Juli malam. Manajer XO Stars Coffee Bandar Lampung, Andreas Sanjaya, mengatakan dirinya mengetahui kebakaran di ruang berisikan kulkas tersebut dari warga sekitar kafe. Andreas mengatakan pihaknya baru saja membuka sejak 28 hari ditutup oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Terima kasih rekan May. Benar bahwasannya pada tanggal 29 Juli depannya pukul 23.55 WIB telah terjadi kebakaran di kafe XO Stars Coffee yang berada di Jalan Pulau Bacan, Jagabaya, Kecamatan Wahali, Bandar Lampung. Kejadian tersebut membakar satu ruangan pendingin kulkas ataupun freezer di dalam kafe tersebut. Dan dijelaskan oleh Andreas, selaku manajer XO Coffee Stars ini mengatakan luasannya kejadian tersebut dikarenakan ada arus melalui listrik yang mengakibatkan kebakaran pun terjadi. Dan berdasarkan keterangan dari Andreas, pihaknya memang secara rutin telah melakukan pengecekan-pengecekan di instalasi listrik karena sudah ada tugas instalasinya. Namun saat kemarin kejadian itu merupakan sebuah musibah yang tidak tahu kapan terjadinya. Begitu rekan saya kembali ke studio. Di sini memang ada teknisinya, memang di cek terus setiap minggu. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak tahu malam ini kenapa, tadi malam. Freezer, showcase 2, freezer sama lemari-lemari. Bagian ruangan freezer saja, datang 3 jam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!